Shalom puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom saya percaya setiap kita, kita semua telah menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini. Kita mau lebih bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab kita semua dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan boleh mengecap setiap kebaikan Tuhan dan mujizatnya yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Biarlah malam hari ini menjadi satu malam penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, buat setiap yang dia lakukan kepada hidupmu dan hidupku. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan, Allah yang selalu menyertai setiap kami. Memimpin langkah hidup kami, dan kami percaya ketika kami datang dengan segenap hati kami, mempersembahkan penyembahan yang terbaik untuk Engkau Rajaku. Disitu kuasamu nyata lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih buat setiap anugerah yang kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat perbuatanmu yang sungguh dasyat bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau sungguh indah, dan Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami datang dengan kerinduan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan biarlah bibir lidah setiap kami hanya mengagumkan namamu saja. Kami buka ibadah Night of Worship pada malam hari ini. Dengan satu keyakinan bahwa Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 Oh Setelah hati kami Memuji Tuhan Setelah hati kami Setelah hati kami Semoga hati kami Semoga hormat Bagi namamu Tuhan Tuhan Terima kasih Sama-sama Katakan Sekalang puji Sekalang hormat Setelah hati Kau menemukan Terimalah Setelah hidupku Sebagai persenahan Yang hidup Sekalang puji Sekalang hormat Setelah hati kami Menguji Tuhan Terima kasih Sekalang puji Sekalang puji Sekalang puji Sekalang puji Sekalang muji Sekalang puji Sekalang puji Sudah hati kami Menguji Terima kasih Selama hidupku sebagai bersama hanya hidup Sama-sama angkat tanganmu kita katakan Yes Lord, ini pengakuan setiap kami Sekala puji, sekala hormat Senap hatiku menyambamu Terimbalah senap hidupku Sebagai persama hanya hidup Sekala puji, sekala hormat Senap hatiku menyambamu Terimbalah senap hidupku Sebagai persama hanya hidup Kami menyambamu Tuhan Segenap hidup kami Kami bersembahkan di hadapanku Kami bersembahkan di hadapanku Kami bersembahkan hidup ini Bagi namamu menyambamu Yesus menyambamu Tuhan Yesus menyambamu Tuhan Hati kau dirimu Hati kau dirimu Hati kau dirimu Hati kau dirimu Kami bersembahkan di hadapanku Hati kau dirimu Hati kau dirimu Hati kau dirimu Bersembahkan di hadapanku Hati kau dirimu Hati kau dirimu Hati kau dirimu Hati kau dirimu Haleluya Hari mengembangmu Tuhan Hari mengembangmu Yesus Ya lalapasika Ya lalapasika Ya lalapasika Ya lalapasika Ya lalapasika Oh 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 Alhamdulillah Takut-sangu takut sebab Kau sedih takut Takut-sangu bimbang Kau di dalamku Takut-sangu cember Kau terliutku Saatku lemah Kau buatku Aku nyanyi Hallelujah Aku nyanyi Hallelujah Aku nyanyi Hallelujah Kau nyanyi Hallelujah Sungguh kau benar Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Hajai perbuatanmu Hajai perbuatanmu Membagi setiap kami Ya Yaitu Kami bersyukur Kami memujukmu Tungguh kau Allah yang baik Luar biasa Hallelujah Hallelujah Kami memaikan Hallelujah Bapak kau baik Beramal sangat baik Yesu Yesu Oh Yesu Bapak Bapak ibu saudara Kita telah tiba Kita telah tiba di penghujung tahun 2020 Mungkin diantara Bapak dan Ibu Merasakan tahun ini bukan untuk saya Mungkin Bapak dan Ibu merasakan Tahun ini Bukan tahun yang baik Buat aku Ada banyak kekecewaan Ada banyak hati Yang sakit Ada banyak kehilangan Ada banyak hal-hal yang kita sendiri tidak mengerti Kenapa ini harus terjadi Buat aku Tuhan Engkau berkata Engkau selalu mau menyertai aku Tetapi kenapa aku harus menghadapi hal ini Kenapa tahun ini begitu menyakitkan Buat aku Tuhan Kenapa aku harus Engkau izinkan mengalami semua ini Tuhan Satu hal Yang kita perlu tahu Kita ini milik Kepunyaan Tuhan Bahkan dia menjaga Setiap kita Seperti dia menjaga Bici matanya Tidak ada sesuatu pun Yang terjadi tanpa Seizin Tuhan Mungkin hari ini Mungkin hari ini terasa melelahkan Mungkin Engkau tidak pernah mengalami tahun seburuk ini Mungkin semua terasa menyakitkan Buat engkau Tetapi Tetapi ada satu pribadi Engkau Kepunyaanku Tidak Dia tidak pernah meninggalkan saudara Menghadapi Lembah gelam Menghadapi Kegelapan malam Menghadapi curang yang terjal Dia ada buat saudara dan saya Kepunya Kalau pun Tuhan Izinkan engkau untuk menghadapi Hal-hal yang Engkau sendiri tidak kuasa menghadapinya Selalu ingat Bapamu di surga menjaga engkau Bagaikan biji matanya Dia berdaulat atas hidupmu dan hidupku Dia yang mempertahankan setiap kita Dia selalu berjuang buat setiap kita Milik kepunyaannya tidak akan pernah dibiarkan melangkah sendiri Saya percaya Terlalu yakin Dan percaya Kalaupun Tuhan mengizinkan kita menghadapi Hal-hal ini Kekuatan yang baru telah Tuhan setiakan Buat saudara dan saya Kekuatan yang baru itu Membuat kita mampu bangkit Dan berdiri Berjalan menghadapi Setiap permasalahan yang boleh kita hadapi Kita memiliki Tuhan yang besar Tuhan yang demikian mengasihi setiap kita Mari kita bersyukur lebih lagi Tahun 2020 mungkin engkau tidak mendapatkan yang engkau ingini Tapi engkau mendapatkan Tuhan hadir dalam hidupmu Setiap saat setiap waktu Tidak pernah sekalipun orang benar ditinggalkan oleh Tuhan Terima kasih Yesus 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 Lord Tuhan engkau mendengar Seruan hatiku dan keluhku Tak tersembunyi bagimu Dalam kesesakanku Ku mau berdiam Dan berharap padamu Yesus kau sembat kekuatanku Sebab aku inim bilikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Sebab aku inim bilikmu Tak ku pertahankan hidupku Biar kehendakku Kerjakanlah Lalu Sama-sama kita katakan Tuhan engkau mendengar Seruan hatiku dan keluhku Tak tersembunyi bagimu Oh Dalam kesesakanku Ku mau berdiam Dan berharap padamu Katakan Yesus Yesus Kau sumber kekuatan setiap kami Kau kuatanku Selamat ku Selamat ku inim bilikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupku Yang menghidupkan aku Dan berhidupku Mem Prabu Membaurmu Saya berhidupku Aku di dalam hatimu Aku memimpin Aku memimpin Tetiam putri Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Bapak ku melipu Bapak ku milik-milikmu Aku di dalam hatimu Kasih sediamu Yang menghidupkan aku Bapak ku milik-milikmu Aku bertahan hidupku Biar kehendakku Kerjakanlah dalamku Sama-sama kita baikkan Bapak ku milik-milikmu Aku di dalam hatimu Kasih sediamu Yang menghidupkan aku Bapak ku milik-milikmu Tak ku pertahankan Bapak ku milik-milikmu 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 Terjadi bagi hidupku Bapak ku milik-milikmu Haleluya Biarlah hari-hari ini Pengharapanmu tidak akan terlalu Imanmu semakin kuat Imanmu semakin kuat Sebab engkau dikasihi oleh Tuhan Engkau umat miliknya Yang sungguh dikasihi oleh Tuhan Imanmu semakin puasa Bah sabir Kab looking-milik Imanu semakin kuat Inilah bahak ku milik-milik Jangan kecil Imanmu semakin kuat Imanmu semakin kuat Imanmu semakin kuat Imanmu semakin kuat Berkuasa, berdaulah Hoi adalawasi Dina ralawashamda ralawashim Dina ya ralawashamda Hoi adalawasi Ketika aku mengingat perbuatanmu Pagi hidupku Aku katakan engkau baik Yesus kau sungguh baik Aku bersyukur, aku bersyukur Tuhan Sungguhkanlah buktikan kebaikanmu bagiku Tak pernah kau meninggalkan aku sendirinya Tak pernah kau meninggalkan aku melangkah sendirinya Kau selalu ada bagiku Tuhan Hina dalam bersyukur Aku bersyukur buang kebaikanmu Ternyata bagi hidupku Ternyata bagi hidupku Kau selalu ada Buat aku Tuhan Terima kasih Yesus 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus 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 Tuhan, aku rindu Tuhan, aku rindu hadiranku Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri bersama, laikan pujian ini. Ku nyanyi, oh sana, pagi manjaku yang duduk di belakang. Aku meriakkan dan kuanggungkan, kau layak di sampah. Sama-sama angkat tanganku katakan. Ku nyanyi, oh sana, pagi manjaku yang duduk di belakang. Aku punyakan dan kuanggungkan, kau layak di sampah. Ku nyanyi, oh sana, pagi manjaku yang duduk di belakang. Aku punyakan dan kuanggungkan, kau layak di sampah. Ku nyanyi, oh sana, pagi manjaku yang duduk di belakang. Aku punyakan dan kuanggungkan, kau layak di sampah. Ku nyanyi, oh sana, pagi manjaku yang duduk di belakang. Kau layak di sampah. Ku nyanyi, oh sana, pagi manjaku yang duduk di belakang. Haleluya Sorek-sorek Tuhan kita Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Kalau kami ingin Mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan Kau mengurapi Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Dan biarlah Tuhan Kami hanya memperkatakan Perkataan-Mu saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya sama-sama kita katakan Amin Puji nama Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Puji nama Tuhan Puji nama Tuhan Bapak Ibu Kita telah ada di penghujung tahun 2020 Saya percaya ketika tahun baru 2019 Banyak harapan Banyak keinginan Banyak cita-cita dan angan-angan Yang telah kita pikirkan Mungkin Kita telah menyerahkan kepada Tuhan Aku pengen ini Tuhan Aku pengen itu Aku mau ini Aku mau itu Aku mau memperluas bisnisku Aku mau berkeluarga Aku mau sekolah keluar Banyak hal yang telah kita cita-citakan Di tahun 2019 Banyak kegagalan di tahun 2020 Bapak Ibu Tahun ini hampir berakhir Tetapi saya percaya Anak Tuhan tidak dibiarkan sendirian Seumur hidup saya Saya tidak pernah melihat Orang benar dilupakan oleh Tuhan Setiap engkau yang hidup benar dihadapan Tuhan Saya jamin 100% Tidak akan pernah dipermalukan Engkau akan selalu dibela Tuhan Mungkin keinginan-keinginan kita tidak tercapai di tahun ini Saudaraku Mungkin kita merasa kehilangan Banyak kekecewaan Tapi saya mau katakan kepada saudara Milikilah iman Tema hari ini Milikilah iman Melihat Apa yang Tuhan lihat Bukan apa yang mata kita lihat Bukan mata orang lain lihat Tetapi melihat Apa yang Tuhan lihat Milikilah iman itu Hari ini kita mau belajar Dari satu kisah Abraham dan Lot Ketika mereka menjadi sangat kaya Hartanya terlalu banyak Ternaknya terlalu banyak Mereka memutuskan untuk berpisah Dalam kejadian Ayat yang Pasal yang ke-13 Dikisahkan perpisahan mereka Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu ceritanya Amin Saya akan membacakan Sedikit Yang diambil Dari ayat yang ke-14 Sampai ke-18 Apa sih yang Tuhan suruh Apa yang Tuhan suruh kita lakukan Untuk kita tetap memiliki iman Untuk kita dapat melihat Apa yang Tuhan lihat Bukan apa yang kita lihat Yang pertama Saudaraku Leave your eyes now Pandang sekelilingmu Kejadian 13 Ayat yang ke-14 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pandanglah sekelilingmu Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu Ketimur dan barat Utara dan selatan Kata-kata pandanglah Dipakai Juga oleh Lot Di ayat yang ke-10 Lalu Lot Melayangkan Pandangnya Dan dilihatnya Bahwa seluruh lembah yur Dan banyak airnya Sama-sama kata memandang Apa yang membedakan Saudaraku Lot memandang Dengan keinginan hatinya Lot memandang Menggunakan mata jasmaninya Dan dia mengingini Apa yang dia lihat Yang baik menurut Pemandangan matanya Tetapi Abraham Abraham Memandang sekelilingnya Ketika Tuhan Berfirman Bukan dengan mata jasmaninya Tetapi Tuhan Meminta Abraham Untuk melihat Pandang sekelilingmu Itu merupakan Satu perintah Tuhan Bukan didasari oleh Keinginanmu Untuk menguasai Yang terbaik Bukan didasari oleh Keinginanmu Untuk mendatangkan Keuntungan bagimu Tetapi itu datang Dari Tuhan Pandang sekelilingmu Lot melihat Dengan pemandangan Matanya Dan kita tahu Akhir hidup Lot Di kota yang dia pilih Di tataran yang dia pilih Abraham mungkin Pada saat itu Merasakan kehilangan Yang terbaik Menurut pandangan Dunia dan manusia Tetapi sesungguhnya Dia sedang Diperintah oleh Tuhan Untuk melihat Bagiannya Bagian yang terbaik Yang datangnya Hanya dari Tuhan Bukan menurut Pemandangan kita Tetapi menurut Apa yang Tuhan Lihat Mungkin ketika Engkau memandang Engkau berpikir Bahwa bagianku Yang terbaik Sudah hilang Tuhan Yang harusnya Yang harusnya Jadi milikku Sudah hilang Tetapi Tuhan Mau katakan Bagi engkau Saat ini Pandang Menggunakan Mata Tuhan Pandang ketika Tuhan suruh Engkau memandang Sekelilingmu Sama-sama Memandang Tetapi yang satu Membawa Kehancuran Yang satu Membawa Kemuliaan Saudara bisa Pilih yang mana Pilih yang Ikut suara Tuhan Yang kedua Perintah Tuhan Look from the place Where you are Lihatlah Dari tempat Engkau Berdiri Dalam kejadian 13 ad Yang kebetulan Setelah Lot Berpisah Perpisahan Selalu Menyakitkan Bener saudara Gak usah Diamini Perpisahan Selalu Menyakitkan Apalagi Dengan orang-orang Yang kita Kasihi Seperti Abram mengasihi Lot Setelah Lot Berpisah Daripada Abram Berfirmanlah Tuhan Kepada Abram Pandanglah Sekelilingmu Langkah yang Pertama Dan langkah Yang kedua Dan Lihatlah Dari tempat Engkau Berdiri Itu Ketimur Kebarat Utara Dan Selatan Melihat Dari tempat Abram Berdiri Melihat Dari tempat Engkau Berdiri Saat Ini Dia Sudah Kehilangan Dataran Terbaik Yang sudah Dipilih Oleh Lot Lebih Dahulu Dia Sedang Berdiri Di tempat Yang Tidak Baik Dia Sedang Berdiri Di tempat Yang Tidak Dipilih Oleh Lot Artinya Adalah Tempat Yang Kurang Baik Sekarang Dimana Engkau Berdiri Mungkin Engkau Berdiri Di tempat Yang Tidak Baik Abram Berpisah Dengan Lot Bukan Saja Dia Berdiri Di tempat Yang Tidak Baik Tetapi Dia Dalam Satu Keadaan Yang Juga Tidak Baik Berpisah Dengan Lot Orang Yang Dikasih Bapak Ibu Saudara Melihat Dari Tempat Abram Berdiri Dari Tempat Berdiri Berdiri Saat Ini Mungkin Engkau Mengalami Kehilangan Ditinggalkan Apa Yang Menjadi Kehilangan Saat Ini Tuhan Minta Engkau Untuk Tetap Berdiri Melihat Dari Tempat Yang Memang Engkau Rasa Itu Tidak Enak Abram Berdiri Di Tempat Dan Keadaan Yang Tidak Mengenakan Buat Hidupnya Tidak Menguntungkan Sama Sekali Tetapi Tuhan Menyuruhnya Untuk Berdiri Dan Memandang Sekelilingnya Yang Kedua Tuhan Menyuruh Abram Melihat Kesegala Arah Mungkin Dia Sedang Berada Di Atas Bebatuan Yang Gersang Bukan Pilihan Orang Tapi Dari Atas Bebatuan Itu Tuhan Menyuruh Dia Untuk Melihat Kemana Saudara Kesegala Arah Ketimur Dan Barat Utara Dan Selatan Saudara Mau tahu Apa Yang Disuruh Lihat Sama Tuhan Di Utara Ada Perbukitan Dan Lembah Subur Yang Memisahkan Judea Dan Dataran Kaya Samaria Selanjutnya Di Selatan Hebron Dan Sekitarnya Timur Pegunungan Moat Sampai Ke Lembah Subur Sungai Yordan Tempat Dimana Laut Memilih Dan Ke Barat Laut Lepas Dimana Dataran Tinggi Subur Di Tepihannya Kurang Apa Kurang Apa Saudara Meskipun Engkau Saat Ini Berdiri Di Bebatuan Yang Tidak Menguntungkan Engkau Dan Keadaan Tidak Menguntungkan Buat Engkau Tapi Engkau Berdiri Bersama Tuhan Dan Tuhan Menyuruh Engkau Untuk Melihat Kemana Ke Segala Arah Ketimur Ke Barat Utara Selatan Sejauh Matamu Dapat Memandang Sejauh Visimu Yang Besar Bersama Tuhan Tidak Ada Yang Dapat Dibatasi Oleh Tuhan Ketika Engkau Dikasih Tuhan Perintah Untuk Melihat Sekeliling Mu Pandang Jauh Jauh Pandang Jauh Jauh Ketimur Ke Barat Utara Selatan Semua Itu Tuhan Suruh Untuk Engkau Melihat Memandang Visimu Tidak Pernah Dibatasi Oleh Keadaan Mu Saat Ini Tidak Peduli Dimanapun Engkau Berdiri Engkau Dapat Memandang Segala Arah Visimu Harus Tetap Luas Apa Yang Engkau Impikan Bersama Tuhan Harus Tetap Luas Kalau Tuhan Beserta Dengan Kita Siapa Lawan Kita Keadaan Kamu Tidak Menentukan Apa Yang Boleh Engkau Impikan Setiap Mimpi Bila Disertai Dengan Tuhan Semua Akan Jadi Tuhan Yang Memerintahkan Dan Tuhan Yang Menggenapi Tuhan Yang Berjanji Tuhan Yang Menggenapi Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Ke 15 Sebab Seluruh Negeri Yang Kau Lihat Itu Timur Barat Utara Selatan Akan Kuberikan Kepadamu Dan Kepada Keturunanmu Untuk Selama Lamanya Untuk Selama Lamanya Saudara Percaya Bahwa ketika Saudara Telah Mengambil Langkah Ini Engkau Berdiri Di Keadaan Yang Enggak Enak Di Tempat Yang Tidak Tepat Tetapi Ketika Tuhan Menyuruh Engkau Untuk Melayangkan Pandang Di Sekeliling Itu Yang Akan Engkau Terima Itu Yang Akan Engkau Terima Dan Setiap Visi Kita Harus Semakin Besar Kita Punya Tuhan Yang Besar Asalkan Engkau Berjalan Beserta Dengan Tuhan Semuanya Pasti Akan Jadi Pasti Akan Digenapi Langkah Yang Ketiga Yang Tuhan Suruh Arise Walk In The Land Bersiaplah Jalanin Negeri Itu Hal Ini Bicara Tentang Mengambil Langkah Kejadian 13 Ayat Yang Ketujuh Belas Berkata Bersiaplah Jalanilah Negeri Itu Menurut Panjang Dan Lebarnya Sebab Kepadamulah Akanku Berikan Negeri Itu Ini Satu Langkah Iman Saudaraku Walaupun Engkau Ada Dalam Keadaan Yang Engkak Baik Walaupun Engkau Melihat Sekeliling Murah Saya Engkak Mungkin Walaupun Engkau Tidak Yakin Dengan Apa Yang Ada Di Sekeliling Mu Apa Yang Ada Di Pemandangan Matamu Tetapi Kalau Tuhan Yang Suruh Bersiaplah Walk in the land Berjalan Melangkah Melangkah Dengan Iman Tanpa Kita Melihat Keadaan Kita Langkah Yang Pertama Memang Terasa Sulit Karena Semuanya Terasa Tidak Mungkin Tetapi Melangkah Bersama Tuhan Tidak Pernah Salah Melangkah Bersama Tuhan Saya Ulangi Tidak Pernah Salah Meskipun Orang-orang Di Sekeliling Mu Menertawakan Engkau Melangkah Bersama Tuhan Saya Katakan Sekali Lagi Tidak Pernah Salah Meskipun Sepertinya Orang-orang Menertawakan Iman Tetapi Ketika Engkau Memutuskan Mengambil Satu Langkah Pertama Mungkin Langkah Itu Hanya Kecil Tetapi Disitu Ada Penyertaan Tuhan Engkau Tidak Akan Gagal Engkau Tidak Akan Dikecewakan Engkau Akan Tetap Berjalan Terus Melangkah Bersama Tuhan Sebab Apa Yang Tuhan Janjikan Itu Buat Saudara Dan Saya Buat Setiap Orang Yang Mau Mengambil Langkah Walk Walk In The Land Yang Tuhan Janjikan Akan Kita Song Song Ketika Kita Berani Mengambil Langkah Arise Walk In The Land Bersiaplah Walk In The Land Saudaraku Yang Terakhir Tiga Yang Pertama Adalah Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Abram Saat Itu Namanya Masih Abram Yang Terakhir Dirikan Mesbah Bagi Tuhan Ini Bukan Perintah Ini Inisiatif Abram Sendiri Sudah Bahkan Hari-Hari Ini Engkau Mendirikan Mesbah Sudah Hari-Hari Ini Engkau Mengunci Berkat Yang Tuhan Setiakan Buat Engkau Dengan Mesbah Yang Engkau Dirikan Bukan Diperintah Oleh Tuhan Abram Berinisiatif Sendiri Untuk Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Dituliskan Di Ayat Yang Kedelapan Balas Sesudah Itu Abram Memindahkan Kemahnya Dan Menetap Di Dekat Pohon-Pohon Tarbantin Di Mamre Dekat Hebron Lalu Ditirikannya Mesbah Disitu Bagi Tuhan Bukan Tuhan Yang Suruh Hari-hari Ini Saya Mengingatkan Saudara Semua Sudahkah Kita Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Tiga Hal Yang Pertama Tadi Tuhan Perintahkan Buat Abram Memandang Sekeliling Memandang Dari Tempat Dia Bertiri Berjalan Tapi Yang Keempat Ini Adalah Inisiatif Abram Sendiri Kalau Engkau Menjadi Kesayangan Tuhan Jangan Pernah Engkau Tidak Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Itu Seperti Nafas Kita Kebutuhan Kita Sehingga Tidak Perlu Disuruh Oleh Pendeta Tidak Perlu Disuruh Oleh Siapapun Juga Engkau Berinisiatif Sendiri Mendirikan Mesbah Berapa Banyak Saudara Yang Mau Berjanji Tahun Depan Mulai Hari Ini Engkau Mendirikan Mesbah Mempersembahkan Yang Terbaik Dan Saya Percaya Tahun Depan Adalah Tahun Milik Kalau Engkau Merasa Kehilangan Saat Ini Mungkin Engkau Menangisi Tahun Ini Saya Mengatakan Kepada Saudara Milikilah Iman Lihat Apa Yang Tuhan Lihat Mari Melangkah Bersama Tuhan Pandang Sekeliling Mu Dari Tempat Engkau Berdiri Mungkin Engkau Berdiri Di Bebatuan Berdiri Di Tempat Yang Gersang Yang Saya Mau Katakan Adalah Tuhan Setiakan Janjinya Kalau Dia Pernah Berjanji Dia Akan Menggenapi Dirikan Mesbah Itu Yang Terpenting Buat Saudara Dan Saya Saat Ini Saya Percaya Rendungan Singkat Ini Dapat Memberkati Setiap Saudara Dan Saya Rindu Melihat Setiap Saudara Di Akhir Tahun 2021 Nanti Ada Banyak Orang Yang Bersaksi Bagaimana Tuhan Memulihkan Keadaan Mereka Mengganti Semua Yang Hilang Berlipat Kali Ganda Terima kasih Yesus Kita Luar Biasa Tidur Agar Tidur 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 You are here, working in this lane I worship You, I worship You Katakan, You are here, moving in our midst I worship You, I worship You You are here, working in this lane I worship You, I worship You You are, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are You are, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are You are here, turning lights around I worship You, I worship You You are here, mend in every heart I worship You, I worship You You are here, You are here, mend in every heart I worship You, I worship You You are here, You are here, heal in every heart Heal in every heart I worship You, I worship You My God, that is who You are My God, that is who You are You are, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are My God, that is who You are My God, that is who You are You are, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are You are, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are Sekali lagi katakan We are, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness My God, that is who You are Sekali lagi katakan Hari ini saya rindu berdoa buat setiap kita yang ada di tempat ini Mungkin hari-hari ini engkau mengalami kehilangan yang demikian rupa Mungkin hari-hari ini engkau mengalami kekecewaan yang demikian rupa Tahun ini bukan milikku Tuhan Aku berada di abang kehancuran tahun ini Kehancuran ekonomi, kehancuran kesehatan Bahkan keluarga pun mulai hancur Aku kehilangan banyak hal Tuhan Tetapi satu hal aku mau tetap percaya Engkau Allah yang membuat jalan itu Setiap jalan boleh tertutup Tetapi engkau akan membukanya bagi setiap kami Engkau Allah membuat puji saat Bahkan di saat kami tidak dapat mengharapkan apa-apa Kami percaya engkau Sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap kami Tuhan Mungkin tahun-tahun ini adalah tahun yang buruk buat saudara dan saya Tapi saya mau katakan kepada saudara Hari ini Perkatakan imanmu Perkatakan imanmu Engkau harus melihat sekelilingmu Berluas visimu Melangkari dalam iman Hari ini saya mengajak setiap kita Berdoa Masing-masing Pribadi lepas pribadi Perkatakan imanmu Aku diberkati Tuhan Pelayananku dipakai oleh Tuhan lebih lagi Keluarga ku dipulihkan Anakku dipelihara oleh Tuhan Sakit penyakitku sebu Usahaku diperluas Aku diberkati oleh Tuhan Perkatakan 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 Oh Tuhan aku percaya Aku percaya Tahun ini bukan tahunku Tetapi tahun ini aku memiliki engkau Itu adalah awal dari keberhasilanku Awal dimana aku dapat melangkah Bersama engkau Tuhan Oh hambamu berdoa saat ini buat setiap tangan yang terangkat Setiap tangan yang terangkat Bibir dan lidah yang memperkatakan iman mereka Mereka akan diberkati Tuhan Mereka akan melangkah untuk melihat keajaiban demi keajaiban Pembuat mujizat itu ada bagi saudara Pembuat mujizat itu hati-hati hidupmu Apapun yang engkau alami hari-hari ini Katakan Tuhan engkau baik Dan aku diberkati oleh Tuhan Aku percaya engkau Allah yang membuat mujizat Terima kasih Yesus Hari-hari ini engkau membuka tingkap langit Mencurahkan berkat membuat setiap kami Tuhan Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira Terima kasih telah menonton 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 Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Haleluya 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 Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Ibadah 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 Terima kasih telah menonton Ibadah Dan juga memberikan Kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibadah